Satu, dua, tiga Fail Halo teman-teman, selamat datang di channel setengah uleh Kita kayaknya akan bikin lebih banyak video kuliner juga Karena ternyata ada yang suka Dan saya gak tau kalau kalian suka ketemu sama keluarga saya Atau yang suka makanan yang ibu saya bikin kemarin Ada video juga Oke, tapi hari ini kita di rumah sendiri Di apartemen sendiri Dan saya akan bikin, buatin pasta Ini bukan pasta dari Spanyol atau dari Itali Ini pasta resep dari ibu saya Dan saya sudah belajar dan saya sudah bikin sendiri Dan ternyata suami suka Oke, ini cuma butuh lima ingredient Yang pertama, pasta Kita beli pastanya dari supermarket Dan di sini, di Spanyol Mereka jual pasta yang warna-warni ini Ini karena di dalam rasa sayur sedikit Ini kayaknya sayur, apa, spinal Tapi sebenarnya pasta bayam dan pasta biasa Oke, saya ini sudah direbus selama 10 menit Oke, sampai benar-benar udah gak keras Oke, kita cuma butuh ini Ini sayuran yang seperti bawang bombay Rasanya seperti bawang bombay Agak intens Dan ini sebenarnya panjang dan kita potong segini Circle-circle kayak gini Kita potong kecil-kecil sampai jadi gini Ini namanya puero Nanti kita cari di bahasa Indonesia kalau ada dan nanti kita tulis Dan ini jamur Jamur biasa dipotong sendiri Sorry, sorry, dipotong kecil Oke Dan kita pakai krim Krim untuk masak Krim ini Di sini ada tulisan Krim untuk masak Dan ini bukan Bukan kayak krim untuk dessert Bukan manis Tapi ini pasti dijual juga kayaknya di supermarket di Indonesia Jadi resep ini Dibikin pendek Kita akan pisahin pasta dari air Sampai di kering dikit Oke Dan kita akan siapin satu ini Satu Aku lupa selalu Teflon Teflon Kita akan pisahin di sini Dan kita akan mulai Mungkin sekarang sudah bisa langsung mulai Saya pakai minyak sedikit Kenapa? Sosok, lanjut Di sini teman-teman Di Spanyol Ada trik untuk spaghetti Kalau spaghetti sudah dilempar ke Ini Ke Dinding Ding-ding Dan ternyata dia Stick di situ Nempel Nempel Aduh teman-teman Sorry Saya mulai lupa bahas Indonesia Kalau nempel Berarti sudah jadi Sudah selesai Kita cobain ya Ini Belum tentu bisa nempel Tapi kita cobain ya Satu Dua Tiga Fail Malah masuk lagi ke situ Sudah aku lihat Ini Sudah selesai Jadi kita matikan Dan kita akan dipisahin Ini sudah dipisahin Oke Dan sekarang lagi kering airnya Dan kita mau Nyalain ini Pakai Minyak Kita pakai minyak Zaitun Di sini Dan Kalau sudah panas Kita akan masukin Ini dulu Sayur ini dulu Sudah So Kita Masukin semua Dan Ini Sebenarnya Untuk aroma Untuk Jadi Lebih kuat Rasanya Dan kita belum kasih Garam Kita belum kasih Apa-apa ya Nanti Pas sudah masukin Jamur sama ini Baru Masukin air Dan kita Setelah punya Mix itu Kita Terakhir-terakhir Kita akan masukin Pasta Jadi Di sini Bagus Kalau Pastanya Dimasukin Di sini Supaya Rasanya Nempel di pasta Sekarang Kita masukin Jamurnya Di sini Semua Ini Sesuai Apa Yang kamu suka Lebih banyak jamur Atau lebih banyak sayur Saya Saya Rekomentasi Ini Diganti Pakai Bawang bombay Karena Kalau Terlalu banyak Bawang bombay Nanti Kayaknya Susah Makan Kita Taruh Jamur Di sini Sampai Sedikit Dia Keluarin Apa Liquidnya Dan Kita Dari Sekarang Kita Taruh Sedikit Garam Dan Kalau Misalkan Kita Lihat Butuh Lebih Banyak Minyak Seperti Sekarang Saya Masukin Dikit Ini Apinya Tidak Usah Terlalu Tinggi Kalau Tidak Terlalu Besar Kalau Tidak Dia Cepat Cepat Gosong Gosong Tuh Ini Aromanya Enak Ini Sinter Nah Kita Tunggu Sampai Jamurnya Sedikit Golden Sedikit Jadi Karena Kita Dua Orang Kita Bisa Taruh Semua Ini Ini Berapa Gram Sebentar Ini Tidak Kita Taruh Semua Ini Yang Bikin Jadi Sausnya Yang Bikin Enak Untuk Dimix Sampai Sampai Beres Kita Di Ini Diaduk 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 Berapa menit Kita Kita Turunin Apa Power Power Supaya Ini Tidak Absorb Semua Dan Kita Sekali Lagi Pakai Garam Karena Kalau Nanti Agak Manis Kita Biasa Pajang Nanti Diaduk Oke Ini resep ini Tidak usah pakai daging Tapi kalau mau taruh daging Silahkan Oke Sekarang waktunya sudah Cukup Untuk saya taruh ini pelan-pelan Ini Sampai kita lihat Kalau misalkan dia mulai Sudah tidak ada ini liquid lagi Kita Sudah bisa Ditaruh di piring Sudah kayaknya Jadi saya matikan Sudah jadi Ini Masak resep pasta Dari ibunya Clara Kita cobain Suami Silahkan Cobain dulu Dan kasih tau Semua Orang Kita Teman-teman kita Gimana rasanya Ini yang layu Oke Kita cobain dulu Rasanya bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Gimana 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 Sesuai harapan Tambah cinta sama istri bulatku Sini si Celuk 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 Oke Nah enak Kurang garam Kurang apang Cukup Cukup bismillah 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 selamat makan mantap selamat makan kalau ada yang berani bikin resep ini kita di youtube kan ada kontak ada email tolong di email kita kalau ada yang bikin dan siapa tahu nanti dapat sesuatu ya oke terima kasih udah nonton kita komen udah pernah lihat resep kayak gini biasanya masak pasta masak pasta kayak gimana terima kasih dadah